BANGKA BELITUNG BANGKA BELITUNG Dan semakin banyak penonton-penonton kecinta otomotif di Indonesia ini bisa menghadiri dan melihat secara langsung atraksi-atraksi pembalap-pembalap dunia di motorkross ini. Seri ke-12 BANGKA BELITUNG ini cukup membuat para crosser ekstra hati-hati. Mengingat pada tahun lalu sejumlah crosser tidak sanggup menyelesaikan balapan karena kondisi trek yang berair dan berlumpur melampaui ambang batas. Bahkan race ke-2 MX-1 tahun lalu terpaksa dibatalkan karena trek sudah tidak lagi memungkinkan untuk digelar akibat geluyuran hujan yang deras. Hal ini diungkapkan crosser juara dunia 7 kali Antonio Cairoli yang juga sempat kesulitan menyelesaikan balapan di sirkuit ini. Namun dirinya tetap mengaku senang kembali ke Indonesia karena ternyata di Indonesia banyak fans dan sirkuit yang disajikan cukup menantang. Dalam kualifikasi MXGP yang berlangsung pada Sabtu sore, pemimpin kelasemen sementara MXGP 2018, yaitu Jeffrey Herlings menjadi yang tercepat menyelesaikan balapan yang ditentukan dalam waktu 20 menit plus jualan. Sementara rekan satu timnya yang juga berstatus sebagai juara bertahan Antonio Cairoli menguntit di urutan kedua di susul Desale di urutan ketiga. Sebelumnya di kualifikasi MX2, Paul Jonas menjadi yang tercepat di susul Prado di urutan kedua dan Vandonik di urutan ketiga. Sementara itu lagi-lagi pembalap asal Indonesia yang berjumlah 4 orang harus puas berada di barisan juru kunci. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainis melaporkan.